Psikologi kerja Pengertian ilmu yang mempelajari rela kemanusia dalam hubungannya dengan dunia kerja Buat individual, interpersonal, manajerial maupun organisasional Tujuan menciptakan dan memelihara suasana kerja Yang baik, sehat, nyaman, serasi, dan aman yang akan mendukung upaya peningkatan produktivitas Tawar kebutuhan manusia menurut Maslow itu kebutuhan hidup dasar, rasa aman, bersosialisasi, mengatasi aktualisasi sehingga pekerja Kesetian wanita diuji saat pria tidak memiliki apa-apa Sementara kesetian pria diuji saat wanita tidak memakai apa-apa Aspek psikologi individu, intelijensia, bakat atau kemampuan khusus, minat, keperbadian, temperament, motivasi, dan edukasi Kondisi lingkungan kerja yang berpengaruh Faktor fisik, kimia, biologi, psikososial, total letak uang, warna uang kerja, musik, dan rumah yang jauh Beberapa aspek psikologi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja Seleksi dan penempatan pegawai, pelatihan dan pengembangan, produktivitas kerja, dan stres kerja Motivasi dan kepuasan kerja Dorongan untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam diri manusia Sehingga tujuan tercapai Selama masih ada tuntutan yang belum terpenuhi, maka masih selalu timbul dorongan Motivasi dan kepuasan kerja, kebutuhan Maksudkan ketegangan, lalu terjadi dorongan Timbullah kegiatan Jika tujuan terpuaskan, maka ketegangan merada Dan kembali muncul kebutuhan Begitu siklus Secara terus menerusnya Motivasi dan kepuasan kerja Termotivasi itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya Motivasi tinggi, bekerja untuk mendapat kesanangan dan kepuasan Setelah bekerja, maka orang melakukan penilaian Bila hasil pekerjaan telah sesuai dengan harapan dan tujuan Maka kepuasan kerja timbul Bila belum, timbul dorongan untuk mencapainya Seleksi dan penempatan pegawai Seleksi itu proses dalam penerimaan pegawai Dengan tujuan mengetahui sejauh mana calon tenaga kerja memiliki ciri keperibadian Yang disyaratkan oleh perusahaan Beritaksir sejauh mana keberhasilan dalam bekerja Rekomendasi atau keputusan menerima atau menolak calon pegawai Eleksi dan penempatan pegawai Penempatan itu mencocokkan kualifikasi calon Dengan persyaratan yang telah ditetapkan dari setiap jenis pekerjaan yang tersedia Rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan calon tenaga kerja Pada pekerjaan yang berbeda-beda Prosedurnya, analisis pekerjaan, data pekerjaan dikumpulkan untuk menentukan ciri pribadi seperti apa Yang diperlukan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan harapan Penetapan alat ukur atau tes psikologis untuk mengukur ciri pribadi Dan dilengkapi wawancara untuk hal-hal yang tidak diperoleh dari tes psikologi Pelatihan dan pengembangan tujuan meningkatkan produktivitas Meningkatkan mutu, sumat kerja Menarik dan menahan tenaga kerja yang baik Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja Pelatihan ialah proses pendidikan jangka pendek Dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir Di mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan dan ketemuan teknis Pengembangan ialah proses pendidikan jangka panjang Dengan prosedur sistematis dan terorganisir Di mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis Produktivitas kerja Produktivitas itu berbandingan antara hasil atau keluaran output dengan masukan atau input Artinya menghasilkan lebih banyak dan berkualitas output dengan usaha yang sama atau input Produktivitas tenaga kerja ialah efisiensi proses menghasilkan sumber daya yang digunakan Bukan dengan tenaga kerja Bekerja lebih berat Tetapi dengan perencanaan yang tepat Teknologi dan manajemen yang baik Faktor pemengaruh produktivitas kerja itu pekerjaan yang menarik Upaya yang baik, keamanan dan perlindungan kerja Penghayatan atas arti pekerjaan Lingkungan dan suasana kerja yang baik Promosi dan pengembangan diri Rasa terlibat dalam organisasi Pengertian dan simpati atas persoalan pribadi Kesetiaan pimpinan pada diri pekerja Stres Secara umum ialah suatu sindrom yang timbul sebagai responan spesifik dari organisme terhadap suatu rangsangan Stres kerja ialah suatu ketidakseimbangan yang dihayati antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan Bila kegagalan yang terjadi berdampak penting Merupakan dampak negatif dalam pekerja dan dapat dialami oleh setiap pekerja apapun jabatan dan kedudukannya Stresor dalam pekerjaan Lingkungan kerja yang tidak nyaman Beban kerja yang berlebihan Sif kerja Pekerjaan yang terasing atau Isolat Pekerjaan yang monoton Oral ambiguity Pengembangan karir Hubungan antar manusia Faktor yang berpengaruh Keperibadian Usia Lama kerja Jabatan Dan dukungan sosial Respon tubuh Reaksi tubuh yang terjadi adalah fisik Yaitu hipertensi Jantung corona FDM Gengguan pencerahan Asma alergi Dan sebagainya Psikologis Yaitu kecemasan Depresi Psikosomatis Dan Gengguan jiwa berat lainnya Perilaku itu menarik diri Merokok Alkohol Dan nekat Pengelolaan stres kerja Pendekatan individu Peringkatan Keterampilan kerja Keterampilan mengurangi Dampak stres Pendekatan organisasi Struktur organisasi yang baik Pelatihan Seleksi dan penempatan pegawai Dan sebagainya Terima kasih